Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku ini Aku ucapin selamat datang Dan selamat menonton video-video sederhana dari aku Sebelum teman-teman nonton video ini Aku saranin untuk teman-teman Bawa cemilan ataupun minuman ringan ya teman-teman Karena video kali ini akan kebiasi sangat panjang sekali Video kali ini aku membuat kegiatanku selama hari minggu Atau selama hari libur selama 24 jam ya teman-teman Dimulai dari aku bangun tidur pagi Sampai aku liburan di luar dan kembali lagi ke rumah majikan Dan ini dimulai dari pagi hari aku bangun tidur Aku masih kerja seperti biasa ngurusin anak-anak dulu ya teman-teman Aku masih menyiapkan susu, nyiapin sarapan, ganti pembes, ganti baju Dan ngasih sarapan anak-anak Selain itu sebelum keluar aku juga harus masak Untuk makan siang dan makan malamnya Ngomongan aku ya teman-teman Ini tidak berlaku untuk semua TKW ya teman-teman Semua TKW itu tidak sama Ini aku hanya membuat sesuai dengan pengalaman pribadi aku Karena setiap majikan itu peraturannya tidak sama ya teman-teman Jadi tidak bisa disamaratakan Oh semua TKW Singapura itu kalau liburan itu pagi hari harus seperti ini Ini tidak semua Aku bangun pagi tetap sama seperti hari biasa ya teman-teman Pukul 5 Dan setelah itu aku ngurusin anak-anak Dan sekarang itu sekitar pukul 9 lebih ya Hampir pukul 10 gitu Aku sudah selesai masak Dan selesai masak aku tidak lupa untuk sarapan sebelum keluar Biar aku tidak lemes di luar ya teman-teman Dan sekitar pukul 11 Aku sudah siap semua ya teman-teman Aku sudah mandi, sudah banti baju Jadi aku sekarang siap-siap untuk keluar Kebetulan hari ini itu hujan beras ya teman-teman Jadi aku itu bawa payung, bawa jaket gitu Biar di luar itu tidak kena hujan dan tidak kedingan Dan ini tidak lupa aku mesti pakai sepatu ya Biar jalannya itu nyantai gitu Sebenarnya hari ini tuh aku gak tahu Mau pergi kemana, gak ada tujuan Dan juga duit aku di dompet itu Sebenarnya tinggal sekitar 15 dolar ya teman-teman Tadi itu teman aku nelpon Katanya mengajakin aku keluar Tapi aku gak tahu mau kemana Dan setelah keluar rumah Ternyata hujannya itu deras banget ya teman-teman Ini hujan itu dari tubuh sampai sekarang Aku mau keluar itu masih aja belum berhenti Walaupun hujan aku tetap nekat keluar ya teman-teman Karena memang hari ini tuh hari libur aku Dan setelah aku pergi ke hotel bus tidak lama Itu ternyata bisnya tuh sudah datang ya teman-teman Jadi aku gak usah menulis lama Oke kita langsung aja masuk ke dalam bis Biar gak kena hujan ya teman-teman Dan ini aku mau kasih lihat teman-teman Isi dompet aku ya teman-teman Bener-bener aku hari ini itu cuma pegang duit sekitar 15 dolar ya Karena tanggal ini atau minggu ini tuh memang Minggu terakhir ya teman-teman Minggu depan aku baru gajian Jadi mudah-mudahan dengan modal 15 dolar ini Aku bisa cukup liburan seharian keliling Singapura Sekarang aku sudah sampai di stasiun kereta ya teman-teman Atau kita di Singapura tuh biasanya ngomongnya MRT Dan tidak menunggu lama itu keretanya pun sudah sampai Tujuan aku sekarang itu mau pergi ke Clementi ya teman-teman Karena teman-teman aku itu nelfon Katanya nungguin aku di Clementi Aku mau diajakin keluar gitu Kan ini kita sudah sampai ke stasiun Clementi ya teman-teman Tidak lupa aku mesti ngetap ini kartu prabayarnya ya Biar bisa aku keluar stasiun Kita langsung aja keluar ya Aku mau nyari teman aku dimana Itu kalau liburan biasanya Kalau gak ada yang ngajakin aku keluar Itu aku hanya duduk-duduk aja di Clementi kayak gini ya Tapi kali ini teman aku ngajakin keluar Jadi aku ikut Dan ini aku nyari dia Katanya dia lagi sarapan di warung Padang ya Jadi kita samperin aja dia Nah aku bisa lihat dia dari belakang ya Nah aku bisa lihat dia dari belakang ya Aku multiply dia punya bunda biar kaget Ini aku gak makan ya teman-teman Ini yang makan cuma teman aku Karena aku tadi dari rumah udah sarapan sedikit ya Ini aku cuma minum teh susu aja Sambil makan sedikit gorengan gitu Setelah sarapan kita lanjut pergi nganterin teman aku mau ngambil barang Katanya dia ada titipan barang dari Indonesia gitu ya teman-teman Jadi ini aku naik kereta lagi menuju stasiun yang satunya Ini adalah kawanku dari aku pertama kali masuk Singapura ya teman-teman Jadi kurang lebih 7 tahun kita tuh berteman ya Walaupun jarang bertemu Tapi tetep aja berteman baik Kita bertiga itu dari rumah itu emang gak ada tujuan mau kemana gitu ya teman-teman Kita gak tau tujuan kita kemana Yaudah kita ngikutin arah angin aja gitu katanya Yang penting keluar Ini kawan aku udah dapet barang titipan dari Indonesia ya teman-teman Jadi kita lanjut perjalanan kita hari ini Tadi karena kita itu memang gak ada tujuan ya teman-teman Jadi kita putuskan untuk pergi ke patung singa aja Ke tempat wisata yang gratis Karena kita semua memang dalam keadaan kantongnya agak bokek ya teman-teman Kita kesini Setelah naik kereta sekitar 10 menit Akhirnya kita sudah sampai di stasiun kereta refresh place ya teman-teman Karena untuk menuju ke patung singa itu Kalau dari refresh place ini lebih dekat Dan melewati lorong-lorong kecil gitu ya teman-teman Keluar dari stasiun refresh place itu Langsung disambut dengan background seperti ini ya teman-teman Karena ini memang pusat kotanya singapura Jadi brand-brand terkenal itu memang banyak banget disini ya Dan seperti inilah suasana di luar stasiun refresh place ya teman-teman Gedung-gedung pencakar langit itu banyak banget berjajar Karena ini benar-benar di pusat kotanya Bagus banget tempatnya Ternyata di luar itu hujannya masih belum berhenti ya teman-teman Walaupun itu kecil-kecil masih gerimis-gerimis rintik-rintik gitu Tapi kita tetap aja jalan ya teman-teman Karena mumpung hari libur gitu Tadi tuh aku ketemu dengan mbak-mbak cantik yang pakai kebaya Indonesia ya teman-teman Aku tuh bangga banget kalau ada orang Indonesia yang memakai baju adat di luar negeri gitu Dan disini tuh banyak banget para turis ataupun pekerja migran atau TKW Nggak tahu ya teman-teman Mereka itu pada berfoto-foto gitu Karena disini tuh pusat kota dan ikonnya Singapura ya teman-teman Walaupun tadi itu dompet aku isinya cuma 15 dolar Tapi Alhamdulillah bisa berkeliling Singapura dan pergi ke tempat wisata kayak gini ya teman-teman Karena di Singapura itu memang banyak banget disediain wisata-wisata gratis gitu ya teman-teman Ini tidak lupa aku dan temen aku tuh juga selfie di kaca pinggir jalan ya teman-teman Kita tuh norak banget Perjalanan menuju patung singa itu Ada sungai yang besar banget ya teman-teman Di sini tuh biasanya banyak banget perahu-perahu yang mengangkut para wisatawan gitu Keliling-keliling ya teman-teman Dan ini tuh di atas pohon itu ada burung Nggak tahu ini burung-burung gagak ya teman-teman Kalau nggak salah ya Dan itu teman-teman bisa lihat itu ada perahu ya Itu perahu kayak gitu tuh biasanya mengangkut wisatawan keliling ya teman-teman Dan ini pas di jalan tuh aku aus banget Jadi aku beli minuman di pinggir jalan kayak gini Kita lanjut perjalanan menuju patung singa ya teman-teman Pokoknya kalau kalian itu lagi tinggal di Singapura Kerja di Singapura ataupun berwisata di Singapura Kalian tuh wajib kesini ya Karena patung singa itu ikonnya Singapura ya Kalian kalau pengen tahu patung singa itu apa patung singa itu singa yang mancur itu loh Yang terkenal banget itu Dan disini tuh nggak dipungut biasa sama sekali ya teman-teman Ini gratis, tis Dan pemandangannya tuh sebagus ini dan sebersih ini Kalian itu cukup menyiapkan transportasi ya Kalau kalian wisatawan tuh kalian harus beli punya itu ya Kartu prabayar ya untuk ngetap-ngetap naik kendaraan umum kayak gitu Terus uang cash untuk beli-beli makanan di pinggir jalan kayak gitu Kalau aus juga bisa beli minuman Dan jangan lupa kalian mesti selfie Itu wajib ya teman-teman untuk kenang-kenangan Ataupun kalian bisa mengabadikan video-video perjalanan kalian kayak gini Pembeli makanan di pinggir jalan Pembeli makanan di pinggir jalan ini tuh aku menuju patung singa nya itu lewat jalan tikus ya teman-teman jadi kalau aku lewatin lorong-lorong kayak gini kalian jangan kaget ya teman-teman karena aku tuh pengennya yang lebih cepet biar aku enggak terlalu capek jalannya dan ini walaupun jalan tikus ya teman-teman tapi di singapura itu didesain dengan bagus banget rapi bersih jadi walaupun jalan tikus itu tetap nyaman aja gitu dan bagus juga untuk foto-foto gitu tetap eksotik apa namanya eks ekstetik ya itu yang bisa lihat ini banyak banget yang foto-foto di dalam korong-korong kayak gini tidak lupa aku pun juga selfie-selfie ya teman-teman biar aku nanti kalau pulang Indonesia itu masih punya kenang-kenangan berwisata di Singapura dan ini sudah mendekati patung singa ya teman-teman ini masih ada lagi boot yang lebih besar ini yang mengangkut wisatawan menuju patung singa ya teman-teman di sepanjang taman itu kalian bisa lihat banyak banget orang-orang piknik di bawah pohon rindang ya teman-teman karena cuacanya tuh sejuk banget padahal tadi pagi tuh hujan ya sampai siang setelah sampai sini agak sorean tuh ternyata cuacanya cerah banget tadi di perjalanan itu aku juga sempat ketemu dengan beberapa youtuber besar ya teman-teman mereka itu bawa kameranya tuh besar-besar jadi aku tuh nggak pede mau nyapa malu karena aku itu hanya youtuber kecil yang bermodakan HP kentang gitu ya teman-teman jadi kalau nanti video aku ini lewat di beranda youtuber besar yang tadi ketemu aku aku salam Halo selamat datang di Singapura dan salam kenal aku tadi mau nyapa tapi aku tuh malu karena kalian itu bawa kayak kru gitu dan bawa-bawa kamera besar jadi aku malu untuk nyapa yuk lanjut aja kita pergi ke patung singanya ini tidak lupa mesti naik jembatan naik turun tangga kayak gitu ya teman-teman karena namanya juga lewat jalan tikus dan setelah melewati perjalanan yang penuli kaliku naik turun tangga lewatin jembatan dan lewatin terowongan akhirnya sekarang sudah mendekati ataupun memasuki kawasan patung singa ya teman-teman ini tuh biasanya itu bahasa kerennya tuh merlian pak gitu ya teman-teman tapi kalau aku ngomongnya karena aku tuh orang kampung aku tuh nyebutnya itu singa mancur gitu aja teman-teman bisa lihat di sepanjang bawah jembatan itu banyak banget yang duduk-duduk istirahat ya teman-teman nyantai karena disini itu tempatnya adem banget disini aku tidak mau membawa kalian untuk duduk-duduk dulu karena sayang banget waktunya kalau dibuang-buang kita langsung aja menuju patung singanya yuk let's go wow hmm selamat menikmati ini ikonnya singapura singanya memancur ada air mancurnya ternyata setelah kita sampai di patung singa itu mataharinya itu anas banget ya teman-teman dan ini tidak menurutkan bisa tawan untuk datang ke sini ya masih aja tetap rame kayak gini ukur itu keren banget ya teman-teman kalau mendesain apa-apa itu kalau misalnya kayak gini aja gitu tapi kelihatannya tuh bagus banget dan ini diberatiskan untuk siapapun yang kesini gak dibuat yang ini tempatnya tuh bersih banget nyaman, rapi dan tertib ya teman-teman malah di sini itu kalian jangan takut walaupun rameh itu tapi ini matitas itu sangat tinggi selamat menikmati selamat menikmati dan inilah aku bersama teman-teman aku jangan lupa untuk selfie-selfie sebentar ya senyum cekrek senyum cekrek di foto berapa kalipun dengan gaya apapun wajah aku ya tetap kayak gini ya teman-teman tapi aku udah bersyukur banget Alhamdulillah ini ciptaan Allah tidak pernah aku rubah-rubah sedikit karena aku tuh gak tahan panas ya memang udah capek banget ya teman-teman jadi aku tuh mau berteduh di bawah selatan kayak gini dan tidak disangka-sangka ternyata semakin sore itu semakin rame dan ini banyak banget wisatawan dari Thailand, Vietnam kayak gitu ya teman-teman mereka tuh berombong-rombongan dan ini muka kucer aku yang capek berkeringat duduk di bawah jembatan bersama dengan teman-teman dan ini kelihatannya rombongan dari Vietnam ya teman-teman kalau didengar dari bahasanya gitu dan karena aku udah capek banget dan ini waktunya udah sore sekitar pukul 4 jadi aku putuskan untuk pulang ya teman-teman dan ini di tengah-tengah perjalanan itu kita ada insiden ya teman-teman kita tuh salah naik kereta seharusnya kita naiknya yang warna hijau tapi kita itu naiknya warna merah jadi kita melihat peta dulu biar kita tuh gak kesasar di Singapura jadi kalau kalian tuh kesasar jangan takut ya teman-teman kalian keluar aja terus lihat peta rumah kalian dimana tempat tinggal kalian itu dimana terus kalian ikutin petanya warna apa terus kalian naik keretanya warna apa dan ini kita sudah sampai dikelemahkan lagi tempat pertama kita berangkat tadi ya teman-teman sebelum pulang aku mau makan malam di warung padang yang tadi pagi ya teman-teman dan aku lihat-lihat menu-nya dulu ada yang cocok apa enggak gitu warung padang ini tuh warung langganan aku ya teman-teman karena memang masakannya itu terkenal enak banget dan harganya itu gak terlalu mahal selain menjual masakan padang disini juga ada cemil-cemil yang kayak gini ya teman-teman ada tape, ada kolak, ada gorengan, ada ikan asin, ada rempeyek ini pesanan aku udah jadi ya teman-teman ini tuh 5 dolar ya murah banget ini ada sayur langka, ada tempe, ada telur, ada sambal aku makannya yang sederhana kayak gini aja sudah puas banget, sudah suka lain itu teman-teman juga tau sendiri tadi aku tuh berangkat cuman modalnya 15 dolar jadi aku tuh mesti pikir pinter bagi-bagi duit dan ini makan malamnya punya teman aku dia tuh lebih suka sayur-sayuran bening kayak gitu yuk langsung aja kita makan sebelum makan jangan lupa untuk berdoa nyam 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 dan ini aku udah selesai makan aku gak bisa habis ya karena porsinya terlalu banyak untuk aku dan pas aku lagi makan di warung padang itu aku ngelihat ada youtuber-youtuber cantik dari Indonesia ya teman-teman aku tuh cuman berani videoin dari samping kayak gini karena aku tuh minder karena aku tuh cuman youtuber kecil gitu ya teman-teman dan akhirnya aku tuh beraniin untuk menyapa mereka sebelum pulang aku juga beli pusang goreng ya untuk cemilan nanti kalau malam aku lapar lagi gitu dan sekarang kita menunggu bis untuk pulang ya teman-teman dan inilah wajah kucel aku ya teman-teman berangkatnya seger pulangnya udah kucel dan tiba-tiba aku udah sampai rumah aja cepet banget thank you jadi kurang lebih seperti inilah hari minggu aku ya teman-teman dari pagi bangun tidur dan sekarang mau tidur lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku yang sederhana ini see you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati